Sekarang pada pelajaran 24 Kita akan membahas Wujud dan Mahiya Di tengahnya ada ke Kemaujudan Mari kita bahas sekarang Bismillahirrahmanirrahim Kalau ada realitas Yang di luar pikiran kita Kita santirkan Kedalam benak kita Maka ada dua konsep yang muncul disitu Satu Berkaitan dengan subjeknya Dan satir berkaitan dengan Berdikasinya Kalau berkaitan dengan subjeknya Itu adalah Segi Mahiyanya Yang adil kepada diri kita itu adalah Hal-hal yang berkaitan dengan Segi Mahiya Atau Yang menjadi kerangka konseptualnya Yang kedua Segi keberadaannya Atau kita sederhanakan Ada dua yang terserah Segi keapaannya Apa ini Dan segi keadaannya Kalau keapaan Dia berkaitan dengan Batasan-batasan yang terkait dengan pikiran kita Maka disebut konsep subjek Kalau keadaan Adanya Berkaitan dengan Apa yang ditunjuk di luar Kalau kita bilang apa Larinya ke Benak kita Kalau kita bilang ada Dia menunjuk ke luar Keapaan itulah yang disini disebut Konsep subjek Keadaannya Adanya Bukan keadaannya Keada Itu Ada Itu yang menunjuk konsep Predikat Jadi kita mengatakan Spidol Ada Spidol itu subjeknya kan Ada itu predikasinya Spidol Ada Spidol itu Subjek Ada itu predikatnya Spidol ada Dan sesudahnya Spidol ada Spidol ini Subjek Ada ini Predikat Ya kira-kira Begitu sederhananya kan Jadi kita mengatakan Spidol Itu berarti Segi esensi Orang bertanya Apa itu Spidol Segi esensi Segi batasan-batasan ini Itu yang kemudian disebut Konsep subjeknya Kalau adanya Ini kemaujudannya kan Predikat Kita bilang Spidol ada Itu Yang tersantai Dalam pikiran kita Atau yang kita sederhanakan Adanya Dan apanya Dan apanya Adanya itu Mengarah kepada Batasan-batasan Esensi-esensi Apa maksud saya Apa itu mengarah kepada Batasan-batasan Sedangkan adanya Adanya adalah Penunjukan Denote di luar Menunjuk adanya di luar Kalau kita mengatakan Spidol ada Sebenarnya ada dua di situ kan Segi Segi kesepidolannya Dan segi adanya Kalau adanya Tidak terurai lagi Itu yang disebut Suat Bukti Sedangkan Kesepidolannya Diurai Ini yang perlu Dibuktikan Yang waktu Pasung ke Ada bilang Apa betul Spidol ada Ini apa Spidol apa Bukan Bukan Tidak ada Sepidol di sini Ini apa Ini plastik Sudah ada Sepidol di sini Berarti Kesepidolan itu Bukanlah Berkaitan dengan Segi eksistensinya Dia Segi Batasan-batasan Macam-macam Ada yang di sini kan Kalau Di Di Proto Di Di Preteli Satu persatu Maka kita kehilangan Kesepidolan itu Di Preteli itu Maksudnya Di uraikan Saya uraikan ini Saya buka ini Yang mana itu Spidol ya Kita tidak Menemukan Esensi Spidol Karena Kesepidolan Sebenarnya adalah Uraian-uraya Yang terbagi Itu Berarti Segi esensi Segi esensi Itu disebut Segi mahiya Konsep subjek Maka Konsep subjek Ini biasa disebut Konsep mahiya Terkait Kalau kita Bicara dalam Komponen Proposisi Subjeknya itu Adalah Esensi-esensinya Batasan-batasannya Ketika kita Tanya Apa Betul Spidol itu Ada Kemudian Ketika Kita urai Kita Justru Tidak Menemukan Spidol Yang kita Urai Penutupnya Yang kita Urai Plastiknya Yang kita Urai Kampasnya Kita Tidak Menemukan Esensi Kesepidolan Itu Kecuali Dihanyalah Segi Batasan-batasan Kalau Batasan-batasan itu Diprateri satu-satu Dia menjadi yang lain Tapi kalau Segi ada Segi predikat Tidak terure Ada Nah itu disebut Suat bukti Ini konsep Predikat Ini disebut Konsep Filsafatnya Konsep Wujud Yang tidak Ter Terure Bisa Dibidakannya Konsep Subjek Konsep Predikat Konsep Subjek Yang kita Sebut Segi Mahianya Konsep Mahianya Kemudian Konsep Predikat Itu disebut Konsep Filsafatnya Segi Kewujudnya Segi Kewujudannya Maka ada Ciri-ciri Konsep Mahianya Konsep Subjek Ada Ciri-ciri Konsep Filsafat Atau Ada Ciri-ciri Mahianya Dan ada Ciri-ciri Wujud Masing-masing Dengan Ciri Ciri Yang paling Gampang Wujud Tidak Terure Sederhana So Bukti Sedangkan Mahianya Tidak So Bukti Harus Dibuktikan Apa Betul Sebenarnya Itu Ada Ketika Kita Urai Kita Menemukan Yang Lain Semakin Diure Kita Menemukan Yang Lain Sampai Nanti Pengulaian Yang Senantiasa Terbagi Tidak Habisnya Itu Segi Subjek Segi Batasan Kita Sudah Mengatakan Bahwa Segi Wujud Itu Segi Yang Memang Kita Peroleh Secara Langsung Segi Eksistensi Yang Hadir Dalam Jiwa Kita Kemudian Kalau Segi Mahia Adalah Segi Yang Berkaitan Dengan Apa Yang Dicerak Oleh Akal Kita Dalam Menangkap Konsep Konsep Dengan Sejumlah Hal Yang Terkait Dengan Universalitas Dan Contoh Contohnya Kita Mengatakan Spidol Adalah Jadi Adalah Hal Yang Universal Dari Contoh Contoh Spidol Ada Spidol Hitam Spidol Putih Spidol Merah Dan Seterusnya Ada Spidol Yang Permanen Ada Spidol Yang Not Permanen Itu Berarti Contoh Contoh Konsep Ini Bisa Menangkap Segi Universal Dan Juga Bisa Menunjukkan Contoh Contoh Nah Itu Disebut Segi Mahia Ketika Dibedakan Antara Sisi Universal Dan Sisi Partikulannya Berdasarkan Esensinya Karena Kalau Kita Mengatakan Kespidolan Kita Mengerti Yang Dimaksud Spidol Tetapi Kalau Kita Bawa Contoh Kehadiran Spidol Dalam Berbagai Contoh Sama Dengan Ketika Kita Mengatakan Manusia Manusia Dari Segi Universal Tapi Contohnya Ada Manusia Besar Kecil Ada Yang Baik Kemudian Ada Laki-laki Ada Perempuan Kurus Seterusnya 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 Ini Model Peripatetik Atau Yang Kita Kenal Di Awal Aristotelian Ada Kita Abstraksi Segi Universarnya Kemudian Ada Yang Kita Letakkan Segi Partikulannya Ada Manusia A Dan Manusia B Dan Kemudian Dikumpulkan Yang Sama Yang Sama Yang Bersifat Universal Kemudian Yang BD-BD Bersifat Partikul Ini Khas Peripatetik Yang Kalau Kita Kembalikan Model Seperti Aristotelian Yang Dikumpulkan Berdasarkan Kategori Kategori Ini Model Pertamanya Yang Kita Kenal Dalam Pembagian Universal Dan Partikular Yang Dibedakan Dari Segi Mahia Atau Segi Esensi Kalau Kita Misalnya Memperkenalkan Seseorang Dengan Filsafat Belum Sampai Pada Pendekatan Sadra Ya Pasti Kita Berangkat Dari Model Yang Paling Umum Yaitu Aristotelian Dalam Bagian Ini Sedangkan Kalau Kelapa Lain Jadi Segi Batasan Tertentu Yang Membedakan Sesuatu Dengan Sesuatu Yang Lain Apa Itu Kita Sebut Segi Partikular Kemudian Segi Tertentu Yang Bisa Mengaitkan Yang Lain Dengan Yang Lain Sesuatu Yang Lain Yang Lain Yaitu Segi Universal Jadi Kemudian Ada Disebut Segi Partikular Yang Terkait Dengan Individu Tertentu Dan Segi Universal Tidak Terkait Dengan Individu Tertentu Maka Nanti Ada Istilah Universal Mahia Ada Segi Universal Mahia Kemudian Nanti Disebut Mahia Terikat Dan Nanti Disebut Mahia Bebar Itu Awal Mula Kita Menangkap Dalam Benak Kita Sesuatu Yang Bersifat Esensial Yang Terbagi Antara Hal-hal Yang Spesifik Diluar Dengan Hal-hal Yang Umum Di Dalam Benak Kita Maka Pikiran Kita Menangkap Segi Esensi Dan Kemudian Segi Esensi Itu Membagi Membaginya Dalam Hal-hal Yang Spesifik Partikular Dan Hal-hal Yang Umum Universal Begitu Pada Awalnya Orang Menguraikan Apa Yang Dicerap Pada Sesuatu Berdasarkan Batasan Batasannya Aksiden Spesifik Kalau Kita Mengatakan Putih Putih Diluar Bercampur Dengan Individunya Baju Kita Mengatakan Putih Diluar Bercampur Dengan Papan Tulis Putih Diluar Bercampur Dengan Lampu Putih Tetapi Kita Bisa Mengumpulkan Dalam benak Kita Segit Putih Yang Menyamakan Semua Ciri Itu Dari segi Keputihannya Tapi Yang Diluar Kemudian Dia Terikat Pada Individu Maka Kita Mengatakan Ada Mahianya Dan Ada Segi Individunya Segi Individunya Yang Menjadikan Mahian Terspesifikasi Menjadi Spesifik Kalau kita Lepaskan Individunya Maka Dia Menjadi Umum Putih Itu Kita Tidak Tidak Perkaitkan Dengan Spesifik Putih Apakah Baju Putih Apakah Lampu Putih Dan Seterusnya Pasti Begitu Cara Kita Menangkap Segi Artinya Tidak Bisa Kita Katakan Mahia Itu Hanya Bersifat Partikular Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Apa Yang Dicerap Dalam Benak Kita Itu Semata Mata Individunya Tapi Juga Ada Segi Umum Ada Segi Universal Ini Konsisten Dengan Model Aristotelia Jadi Secara Luar Maka Kita Sebut Dia Multiplisitas Dia Beragam Putih Di luar Itu Beragam Tapi Putih Dalam Benak Kita Satu Saja Terkumpul Semua Tapi Dalam Benak Kita Menjadi Satu Maka Ada Sisi Kesatuannya Dan Ada Sisi Keberagamannya Kita Kita Gejala Dari Segi Mahiyah Ketika Kita Mengabstaksikannya Maka Kita Menemukan Sisi Kesatuannya Dan Ketika Kita Meletakkannya Di luar Maka Kita Menemukan Sisi Keberagamannya Keberbilangannya Ketika Masuk Di Dalam Benak Kita Ya Dia Tidak Berbilang Lagi Ya Putih 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 Di luar Itu Multiplisitas Tidak Satu Putih Di luar Tapi Dalam Benak Kita Bisa Menjadi Esensi Putih Menjadi Esensi Yang Murni Karena Kalau Di luar Putih Itu Bercampur Jadi Benak Kita Melakukan Bahasa Membebas Pengurnia Menjadi Satu Atas Putih Yang Secara Esensi Beragam Di luar Multiplisitas Nah Muncullah Istilah Universal Alami Apa yang dimaksud Segi Universal Putih Itu Universal Kenapa Disebut Segi Alami Karena Dia Ada Di luar Menempel Pada Sesuatu Pada Individu Secara Esensi Kan Kita Melihat Esensi Putih Ini Saya Melihat Esensi Putih Itu Segi Alaminya Tapi Segi Universal Bisa Menjadi Satu Dalam Benak Kita Sebagai Putih Walaupun Di luar Dia Bercampur Dengan Individu Baju Individu Lampu Individu Papan Dan seterusnya Itu putih yang di luar Itu segi alami Putih yang dalam benak kita Segi universal Maka kita sebut Putih itu Universal Alami Apa yang dimaksud Universal Alami Segi alami Banyanya ada di luar Tapi Dalam Pemikiran Kita Segi Universal Kenapa Karena Di benak kita Segi putih Tidak Bercampur Lagi Dengan Individu Individunya Sedangkan Putih Di luar Bercampur Dengan Spesifik Aksiden Maka Muncullah Istilah Universal Alami Selamat menikmati